Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan sebutan Khulafa'ur Roshidin. Khulafa'ur Roshidin artinya para pemimpin yang mendapat petunjuk. Yang termasuk Khulafa'ur Roshidin adalah Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khotob Usman bin Afan Dan Ali bin Abi Tolib Kepemimpinan Abu Bakar Abu Bakar adalah Khulafa'ur pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Liau dilahirkan pada tahun 571 Masehi Dengan nama lengkap Abadullah bin Abi Huwafah At-Taimi Gelar Abu Bakar Diberikan oleh Nabi Muhammad Karena ia adalah yang paling cepat masuk Islam Sedangkan gelar As-Siddiq Diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad Dalam berbagai peristiwa Terutama membenarkan peristiwa Isro' dan Mi'raj Abu Bakar Memimpin dari tahun 632 Masehi Sampai dengan 634 Masehi Jasa-jasa pada masa pemerintahan Khulafa'ur Abu Bakar As-Siddiq yaitu Berhasil menombas kaum murtad dan Nabi palsu Berhasil menombas orang yang tidak mau membayar zakat Tegaknya ajaran Islam Memperluas wilayah Islam Meliputi Persia, Syiria, Mesir, Irak, dan Palestina Mengadakan pembukuan Al-Quran Bersama Zaid bin Sabit Atas usulan Umar bin Khotob Perilaku yang bisa kita teladani Dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Dalam menentukan keputusan Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah Dermawan Dan senang membantu rakyat miskin Beliau tidak sombong Untuk kesejahteraan rakyatnya Beliau mendirikan Baitul Mal Yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara Demikian pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan menambah ilmu kita Sampai ketemu di materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!